Oke mungkin langsung aja gesya aku sepil satu-satu gesya nah mulai dari sensibilitas pokoknya semua settingan milik apw ges nah disini yang pertama aku bakal sepil di bagian ini sensibilitas ya gesya nah untuk pengaturan dasar seperti ini enggak terlalu ngaruh enggak juga terlalu penting lah bukan yang khancari-cari gitu nah untuk sensibilitasnya Bang apw itu nah ini valid temen-temennya sumbernya akulat dari eh dari dia sendiri cuy dari bang apwnya sendiri pas dia bongkar setting nah di bagian lihat sekeliling yaitu pakai 100 red dot saik pakai 902 kali scope pakai 87 4 kali scope pakai 75 sniper scope pakai 60 dan yang sekitar pakai 100 dan ini tuh bisa kalian coba in teman-teman cuman aku nggak jamin ini war karena kan dia pakai iPhone ges siapa tahu kita akan pakai Android akan siapa nanti enggak sama persis cuman ya bisalah kita cobain eh bisa juga menjawab rasa penasaran kita ya kan buat yang penasaran gimana tuh untuk settingan sensibilitasnya Bang apw itu seperti apa cuyah seperti itu nah lanjut ke bagian kontrol nih untuk di bagian kontrol nah ini ini palit juga temen-temennya ini aku lihat dari settingnya sendiri dari videonya sendiri pas dia bongkar setting nah yang pertama-tama nah di bagian presisi bilik pastikan pakai default ya kan biar auto AIM nah disini aku bahas yang penting-penting aja ya Nah untuk tombol tembak di kiri dia itu pakai selalut tahan tembak untuk scope sniper triple on untuk wikip on switch pakai on gook reload dan cross progress reload di crosshair pakai o semua dan disini kan bisa lihat temen-temen ya on 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 ini kalian bisa lihat sendiri cuy untuk yang gak penting-penting capek aku sebutin satu-satu guys nah untuk item vendor di sini selalu aktif kemudian slot gerana wajib double slot ya guys ya komdan dual smart opa dual smartro pakai off tombol dual permain pakai off nah untuk model hari klasik kontrol kendaraan dua tangan nah di bagian notifikasi in game tips pakai simple notifikasi gil pakai klasik dan untuk visual tipe crosshair pakai baru demik indikator pakai baru efek visual hitam hitmaker baru info teman steam tembus cahaya nickname teman steam tunjuk nah langsungnya ke bagian custom baudenya kalian untuk bedik eh bagian custom baudenya seperti ini juga ini aku udah mirip-miripin tadi semirip mungkin ini 90% mirip ya untuk ukurannya ukurannya juga aku juga ikutin dia mau dari eh bentukan-bentukannya terus ukurannya berapa persen aku juga ikutin semua guys nah disini aku sepi singkat aja ya Nah di pertama di bagian eh tombol ganti senjata di bagian pojok kanan atas ini dengan ukuran 94% transparasinya nanti kalau enggak salah Bang HP itu pakai 10% semua ya guys yang misalnya di gameplaynya itu enggak kelihatan semua guys sampai enggak kelihatan semua walaupun mungkin enggak semuanya 10% tapi kebanyakan sampai enggak kelihatan kayak gini guys ya sampai setransparan setransparan mungkin seperti ini nah cuman di sini berjelas ku jela eh kelihatan gitu kan makanya aku pakai yang 100% aja untuk transparasinya intinya kalian bisa lihat ukurannya aja aku jelasin ukuran-ukurannya aja nah disini ukurannya 94% ya kemudian di sini di bagian kirinya ada tombol scope dengan ukuran 100% kemudian di sini di bawahnya tombol medkit dengan ukuran 79% kemudian di sini ada tombol tembak dengan ukuran 53% jadi Bang HP itu pakai eh tombol tembak ukuran 53% nah disini ada tombol jongkok dengan ukuran 100% kemudian medkit di sini ada medkit temen-temen ya ini juga ada tombol meluncur dengan ukuran 40% di atasnya ada tombol medkit dengan ukuran 78% di sini ada tombol review pgc dengan ukuran 100% di sini ada tombol gunakan dengan ukuran 40% nah disini di tengah-tengah revetnya ini ada tombol emot temen-temen ya Nah di tengah-tengah ini ada tombol emot gc tengah-tengah tombol repetnya jadi bisa lipin tombol emot disitu dengan ukuran 100% negesia untuk tombol emotnya juga pokoknya kebanyakan tuh 100% guys nah disini tombol pesan kemudian ada tombol skill karakter kemudian ada tombol skill karakternya 80% ya ukurannya di sini untuk skill karakter kedua ukurannya 40% nah disini penempatannya cuy di sini ada tombol pesan ya kemudian ada tombol tangan di sini guys Nah untuk ya di bagian kanan aku harap aku udah jelasin semua guys kalau yang kelewat silahkan di dilihat kembali tadi temen-temen di bagian video yang tadi diulang aja nah pindah ke bagian kiri ya Nah untuk di bagian kiri di sini ada tombol eh darah nah darahnya ini enggak di tengah teman-temannya jadi apw itu agak pindahin ke agak-agak main ke kiri jaga guys untuk tombol darahnya digeser-geser ke kiri lah kemudian di sini untuk tombol analog di sini aku pakai 10% ya itu pakai kecil juga walaupun aku nggak tahu sih untuk analognya berapa persen dia pakai cuman di sini aku pakai kecil temen-temen nah disini ada tombol lompat nah tombol lompatnya itu di bagian kiri temen-temen ya dengan ukuran 100% nah kemudian larinya di sini 100% juga kemudian di sini ada tombol granat dengan ukuran 75% nah di sini gluolnya temen-temen ya gluolnya di bagian sini dengan ukuran 100% kemudian di sini ada tombol ganti senjata atau quick coupon switch dengan ukuran 100% di samping kanannya ada tombol ganti double vector dengan ukuran 50% di belakangnya tombol message kemudian ada tombol tembak di kiri di bagian atas dengan ukuran 100% juga nah kemudian di sini ada nickname player teman-teman nickname player bawaan aja default aja sama kayak how the how the pada awalnya pada umumnya kemudian di sini ada tombol remote buat pet kemudian ada tombol tandain temen-temen dan kalau menurut aku ya karena Bang APW itu hanya pakai kalau bukan empat jari yang lima jari guys ya karena bisa dibilang kalau dua jari kan udah pasti akan pakai tombol telunjuk apa namanya tombol jempol kanan dan kiri itu udah dua jari nah ditambah lagi dia itu pakai tombol tas di atas ini sama tombol sekop jadi bisa dibilang dia udah pakai tambahan tangan telunjuknya ya di belakang kanan untuk eh menggunakan atau menjalankan how the ini bisa dibilang dia udah tiga jari akan nah ditambah lagi dengan yang di sebelah kiri ini ini ada tombol ganti senjata ganti senjata dengan cepat wikipon switch dan tombol eh tembak di kiri nah bisa dibilang dia juga pakai tambahan tombol telunjuk di bahan kanan ya makanya aku bisa simpulin dia itu maka tombol eh apa namanya main empat jari jadi dua tombol jempol dua tangan jempol dua tangan telunjuk di kanan kirinya semua ya bisa dipakai makanya 4 jari jadi kalau bukan empat jari dia pakai lima jari teman-temannya itu aja yang bisa aku simpulin untuk how the ini berapa jari gitu nah kurang lebih untuk eh bentukan hod bang apw seperti teman-temannya kurang lebih mohon dimaafkan mungkin kalau dia enggak sama persis ya 10% atau 20% teman-temannya tapi aku jamin ini mirip-mirip lagi sih aku udah berusaha mungkin untuk mirip-miripin berser berserta dengan ukurannya nantinya kalau ada mau miripin silahkan dipakai transferasinya 10 eh kebanyakan sampai nggak kelihatan teman-teman misalkan 10% nah seperti ini biar sampai nggak kelihatan lah pokoknya bagus ya jadi seperti itu cuy nanti kalau ada setting jangan lupa di save ya kemudian untuk di bagian auto-pickup nah disini aku bisa lihatin eh sepil-sepil aja ya kalau Bang apw pakai sepertinya guys jadi untuk di bagian auto-pickup armor dan auto-pickup medkit kemudian event hitam dan kecepatan auto-pickup dia pakai rata kanan cuman untuk yang lain-lain auto-pickup senjata auto-pickup ammo attachment grenade special equipment dan eh pokoknya seperti itu temen-temen ya kalian bisa lihat settingan-settingan seperti ini cuy jadi kalian bisa ikutin cuman hingga terlalu penting kayaknya